Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang di channel saya di ANT797 Nah kali ini saya akan memberikan sebuah pengalaman mengenai 3 cara jika KP kalian sudah mulai hamil dan ingin melahirkan Apa saja sih mari kita simak videonya Yang pertama mengambil KP hamil dan memisahkannya Nah cara ini biasanya sering digunakan oleh peternak-peternak KP Karena cara ini yang paling mudah digunakan dan mempunyai resiko yang sedikit Untuk kematian anakan KP Nah yang pertama kita tinggal memisahkan KP yang hamil Lalu kita tempatkan di wadah yang lain Agar setelah KP hamil nanti tidak dimakan oleh KP-Kapi lainnya Nah untuk yang ciri-ciri KP hamil yang pertama Adalah perutnya itu membesar Nah yang kedua bagian bawahnya itu Di sebelah perutnya itu ada kehitam-hitaman Nah ini adalah ciri-ciri KP yang hamil dan mau melahirkan Biasanya kita diamkan selama sehari atau dua hari Atau maksimal tiga hari itu langsung bisa melahirkan Seperti punya saya ini saya diamkan selama dua harian Saya mengambilnya di hari Sabtu dan Senin pagi sudah mulai melahirkan Melahirkannya juga cukup banyak sekali Sekitar sebuah ekor atau lebih ini Dan dia mungkin masih bisa melahirkan lagi karena dari sisi perutnya yang masih membesar Nah setelah KP ini sudah melahirkan Kita tinggal ambil indukan KP-nya Lalu kita pisahkan dengan burayaknya agar tidak dimakan oleh indukannya Itu adalah cara yang pertama Tetapi mempunyai resiko juga Karena indukan ini akan beradaptasi lagi dengan air yang baru Jadi ada kemungkinan juga ikan indukan ini akan mati Yang kedua mengambil burayak dari indukan Gaby Nah cara ini adalah cara yang sering saya lakukan Nah seperti ini ya burayaknya ya Ini indukannya seperti ini Ini agak sudah lumayan kecil sih Jadi seperti tadi sih Jika beranak pun paling cuma sedikit sekitar sepuluh ekoran Atau maksimal dua puluh ekoran Nah cara ini juga cukup berisikan dari segi Bukan indukannya kalau ini Tapi dari segi burayaknya Nah burayak yang kita ambil Itu kita pisahkan ke wadah yang lain Nah cara ini riskannya itu dari burayaknya Pasti ada sedikit yang mati Karena beradaptasi lagi dengan air yang baru Nah ini sudah saya pisahkan burayaknya Dari indukan-indukan Gaby Yang ketiga atau yang terakhir Membiarkan Gaby beranak dalam wadahnya Dan ini ya contohnya Punya saya Ada wadah limineral yang saya tidurin Ini ada sepasang Gaby Sudah mulai beranak banyak Tetapi saya biarkan Jadi tidak saya ambil anakannya Atau tidak saya ambil indukannya Nah cara ini mungkin Saya beresiko Jadi burayaknya akan dimakan oleh indukannya Tetapi itu juga tergantung Yang maha kuasa sendiri Jadi ini adalah sebagian Ada indukan Sama ada anakannya ada Lumayan banyak ya ini anakannya juga Ini saya diamkan Sampai besar anakannya Mungkin ini cara-cara digunakan Jika Gaby kalian Satu jenis itu sangat bagus Jadi kalian tidak usah Repot-repot memisahkan Gaby Atau mungkin Cara ini digunakan untuk Gaby-Gaby Jenis jendolan Ini juga sangat bagus Jadi tidak usah repot-repot Memisahkan Indukan atau mungkin Burayak Gaby ke wadah yang lain Kita tinggal diamkan Dan kasih makan saja Nah mungkin sekian Video dari saya Semoga bermanfaat Jika kalian suka dengan video ini Silahkan kalian like Comment Share Dan subscribe Jika kalian tidak suka dengan video ini Silahkan kalian klik Disclack 2 kali Agar saya tidak rugi Terima kasih Sub indo by broth3rmax